Oke guys kenapa aku selalu nyaranin helm GS Armor ya Kemarin tuh aku perjalanan dari Surabaya menuju ke sarangan ya Itu saya menggunakan helm GS Armor dan menggunakan visor bening ya Karena aku berangkatnya dari jam 3 malam Jadi biar lebih aman kalau pakai visor bening ya Oke untuk harga 300 ribu nih helm ini cukup nyaman ya Dari segi selnya ini nyaman banget jadi pas di kepala Di bagian belakang kepala itu bisa masuk semua Jadi gak ada lebih gak ada yang ngambang gitu untuk helm 250 ribu lah ya Untuk harga 250 ribu itu udah cukup bagus untuk helm GS Armor ini ya Terus helm ini walaupun gak ada slotnya ya Tapi bisa dipasang intercom gas dan tidak ganjel sama sekali di kuping Karena emang spasenya agak lebar ya Jadi aku saranin buat teman-teman yang kepalanya kecil ya Bisa pakai helm GS Armor yang ukuran M ya Untuk kepala kalian yang besar saya saranin gak pakai helm GS Armor Karena emang busanya tebal jadi sangat ngapret di kepala Jadi gak cocok buat orang yang terlalu gemuk ya Kalau orang yang masih gemuk biasa normal bobot di 70 kilo itu masih cocok ya untuk ukuran excel ya Oke untuk ventilasinya tuh ya lumayan gak terlalu ini ya Gak terlalu gerah ya Jadi walaupun ventilasinya ini gak aktif semua cuma aktif di bagian depan Tapi gak gerah guys ya untuk perjalanan dari Surabaya ke sarangan itu gak bikin aku keringetan gitu Jadi sangat nyaman sekali Ya terus untuk bobotnya ini gak terlalu berat guys Jadi cukup nyaman buat reading jarak jauh ini gak ngerasa pegel sama sekali ya Karena helmnya tuh PNP ke kepala Jadi seplek banget ya Jadi gak ada renggang-renggangnya jadi enak ya Untuk ada helm lain mungkin ada gantung di bagian belakangnya untuk helm-helm lain ya Tapi kalau helm ini gak enak banget gitu ya Jadi untuk teman-teman yang mau beli langsung dicek di keranjang kuning ya Jadi untuk menang-teman yang mau beli langsung